Intro Kui si pemungut Cukai yang lagi duduk di rumah Cukai Dengan berkata ikutlah aku Ia bahkan mampir di rumah Lewi Beramah tamah Makan bersama dengan para pendosa Dan hal inilah yang mengundang komentar Dari kaum Farisi Tetapi Yesus memberi tanggapan Bapak aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan harian Sabtu 13 Januari Pekan biasa yang pertama Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Baik Dalam diri Yesus Kristus Engkau telah menyelamatkan kami Dari belenggu dosa dan kebinasaan Bukalah hati kami untuk mengikuti Putramu Sehingga kami berani Mewartakan kabar sukacita Keselamatan kepada sesama Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Markus Bab 2 Ayat 13 sampai 17 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea Dan semua orang datang kepadanya Yesus lalu mengajar mereka Kemudian ketika meninggalkan tempat itu Ia melihat Lewi anak Alpheus duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Lalu mengikuti Yesus Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi Banyak pemungu cukai dan orang berdosa Makan bersama dengan dia Dan murid-muridnya Sebab banyak orang yang mengikuti dia Waktu ahli-ahli taurat dari golongan farisi melihat Bahwa Yesus makan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Berkatalah mereka kepada murid-muridnya Mengapa guru memakan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Yesus mendengar pertanyaan itu Dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam karya pelayanannya Yesus tidak membeda-bedakan orang Tetapi ia bergaul dengan siapa saja Termasuk orang yang dipandang rendah Pendosa Dan yang disingkirkan oleh masyarakat Prinsip Yesus Setiap orang itu harus diberi kesempatan Untuk mengalami keselamatan Maka ketika orang-orang farisi Bertanya kepada para muridnya Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa Lalu Yesus menjawab kepada mereka Bahwa bukan orang sehat yang butuh dokter Yang butuh tabib Tetapi orang yang sakit Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus memanggil Lewi si pemungut Cukai Yang lagi duduk di rumah Cukai Dengan berkata Ikutlah aku Ia bahkan mampir di rumah Lewi Beramah tamah Makan bersama dengan para pendosa Dan hal inilah yang mengundang komentar Dari kaum farisi Tetapi Yesus memberi tanggapan Bapak aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Sikap Yesus ini dapat menjadi permenungan bagi kita semua Sebagai murid-muridnya Yaitu jangan membebani orang Tetapi hendaknya Meringankan dan membebaskan Di hadapan Tuhan semua orang punya kesempatan untuk memperbarui diri Orang diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi Dengan bertobat Saudara-saudaraku yang terkasih Inilah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus Untuk membawa kebaruan dalam hidup kita Menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita Lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita Sehingga semakin banyak orang Terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus Ya Yesus Semoga kami berani bergaul dengan siapa saja Sehingga kami bisa berbuat Untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan Dan semakin banyak orang Mengalami keselamatan dan kasih setiamu dalam hidup mereka Yang berteduh pada Tuhan Yang bertinggi dan besar Yang menyandarkan hidupnya Pada kuasa alanya Akan berkata padanya Ya Allah kau penahungku Togumu dan merisikku Percaya aku padamu Tuhan tetap menjaganya Dengan rentangan sayapnya Malapetaka yang kejang Takkan menjangka dirinya Tuhan mengawal dan menatangnya Agar janganlah kakinya Terantuk batu yang keras Yang berserah kepadaku Hidupnya akan kurangku Yang berserah kepadaku Doanya akan ku dengar Terus ku bimbing langkahnya Jaela ku laku 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 tanah alanya Akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya Saudari-saudaraku yang terkasih marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan Kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin